Cara tips pahala besar di Laila Tulpode bagian 1 dari 2. Ke malam 21 ya otomatis kita tahu dari malam 21 sampai 30 ada satu malam yang disebut dengan malam Laila Tulpode Cuman tidak tahu pastinya apakah malam ganjil atau genap kita tidak tahu makanya kita tetap bersiap siaga Tetap beramal soli selama dari malam 21 sampai 30 gitu ya Nah disini saya akan bagikan tips bagaimana cara kita beramal soli di malam untuk mengajar malam Laila Tulpode itu dengan pahala yang lebih besar lagi berlipat-lipat lagi gitu ya Selain yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu tentang bagaimana cara meraih pahala besar dengan sedikit amal Yaitu dengan multi niat-multi pahala yang disini ya Multi niat-multi pahala Disini sudah saya contohkan ini amal-amalnya ya Lalu ini adalah ringkasan macam niatnya gitu ya Jadi setiap satu amalan kita niatkan sampai untuk membaca Al-Quran sampai 12 niat atau 13 ya Kalau baca Al-Ikhlas berarti itu 13 nanti saya jelaskan lagi Lalu ada menuntut ilmu ya Kalau lagi tidak membaca Al-Quran kita menuntut ilmu misalnya di Youtube ya Atau di masjid ya Maka diniatkan 5 niat Sonat onnya 7 Makan dan minum juga kita niatkan ya Kita niatkan 3 niat Ya kenapa Semua yang sudah saya jelaskan ini ya Untuk saat masjid juga ada 11 niat Lalu menggunakan internet ada 5 niat Lalu masak itu sekitar kemarin 5 niat saya jelaskan ya Lalu satu lagi duduk di masjid juga Kalau masalah sampai belasan niat ya Jadi Kaedahnya pokoknya Di dalam kita menentukan bagaimana kita meniatkan itu Yaitu dengan cara Kaedah ini ya Setiap yang disebutkan di dalam Quran dan hadis Tentang keutamaan amalan tersebut Maka dihitung dengan satu niat Itu insya Allah sudah faham ya Di video sebelumnya tentang Multi niat, multi pahala Dan yang akan saya tekankan disini Selain multi niat, multi pahala Yang diterangkan secara ringkas Karena sudah dijelaskan sebelumnya Yaitu tentang Malam berhitung terkodal Tentunya kita memang bersiap Sedang bersiap disini ya Malam berhitung terkodal Lalu mengerjakan yang wajib dulu ya Biasanya itu Ibu-ibu kalau Sudah di rumah Ibu kandung ya Sudah di kampung misalnya mudik Itu biasanya kalau udah Hari ke 27 itu udah ribut Udah ribut masak-masak gitu kan Nah itu gak apa-apa ya Kita tetap Mengerjakan yang wajib dulu Yang wajib itu kan Berulualidain Sedangkan misalnya sedih kok Kalau di kampung gak bisa baca Al-Quran Gak bisa kotamin Al-Quran Gak apa-apa Kita lihatkan saja ya Allah Jadikanlah waktu aku Di dalam melayani ibuku Ayahku Jadikanlah waktu tersebut Dihitu Menitnya dengan Pahala seperti aku Membaca Al-Quran Misalnya baca Al-Quran Setiap satu jus itu 30 menit Maka Minta Allah ya Allah Jadikanlah 30 menit Setiap aku membaca Al-Quran Kalau aku tidak sedang mudik Atau berulualidain Jadikanlah Menit tersebut Sebaiknya pahala untukku Pahala membaca Al-Quran Bisa ya seperti itu Jadi kita otak-atik Niat ya Jadi Apa Bisa dibilang otak-atik Atau kita Pakai tips Tips niat Walaupun kita tidak mengamalkan Tapi kalau kita sudah rutin Melaksanakan hal tersebut Maka Itu dihitung sebagai Pahala juga Hanya dengan Niat Nah itu sangat penting Karena Banyak sekali kita lihat Tidak pakai tips niat ini Akhirnya Waktu yang harusnya Double Misalnya Berbuat berulualidain Dan Baca Al-Quran Karena tidak diniatkan Dengan Niat berulualidain Berulualidain Padahal disitu bisa Niat di dalamnya Ya ini yang Poin 4 ini ya Cukup dengan niat Maka Seperti Mengamalkan Misalnya lagi Misalnya Ibu-ibu saat Hide Muslim Saat Hide itu Biasanya sedih Aduh Kok aku malah Malah-malah Malah 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 Hide Jadinya Tidak bisa Sholat Terawi Padahal Tadi Tipsnya Hanya Dengan Niat Kalau kita Sudah rutin Mengerjakannya Maka Dihitung Sebagai Pahala Tersebut Ya Allah Jadikanlah Karena Aku ada Uzur Hide Maka Berikanlah Aku pahala Seperti Saat Tidak Hide Karena Saat Tidak Hide Itu Biasa Sholat Tarawi Yang Mendapat Pahala Sholat Semalam Untuk Bersama Imam Jadi Pahala Muslimah Yang Hide Dengan Pahala Yang Tidak Hide Itu Sebenarnya Sama Hanya Dengan Niatnya Saja Jangan Sampai Ketinggalan Niat Biasanya Kita Sedihnya Karena Itu Karena Tidak Mengilmui Ilmu Ini Ilmu Niat Ini Karena Hanya Dengan Niat Kita Sudah Mendapat Pahala Sholat Semalam Suntuk Seperti Itu Seperti Pahala Sodako Misalnya Kita Tidak Mampu Yang Lain Itu Kalau Pada Saat Ramadan Atau Pada Saat Laylat Rukodar Itu Masya Allah Infak Sangat Banyak Sodak Sangat Banyak Sekali Karena Mereka Memburu Pahala Berlipat Ganda Di Bulan Ramadan Apalagi Laylat Rukodar Tapi Kita Tidak Tidak Usah Sedih Kita Bisa Hanya Dengan Niat Tersebut Juga Ya 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 Allah Aku Seandainya Aku Punya Ya Apa Jika Aku Punya Harta Seperti Hartanya Fulan Aku Pun Akan Berinfak Di Malam Malam Laylat Rukodar Itu Sebanyak Yang Fulan Infakkan Maka Berikanlah Hamba Pahala Seperti Pahala Si Fulan Tersebut Ya Allah Walaupun Aku Tidak Mengamalkan Karena Aku Ada Uzur Tidak Punya Uang Atau Tidak Mampu Jadi Berikanlah Alasan Uzur Kepada Allah Bahwa Kita Tidak Mampu Melakukan Hal Tersebut Maka Kita Tetap Dapat Pahala Seperti Mereka Yang Mengamalkannya Jadi Tidak Usah Sedih Mau Apapun Kalau Kita Memang Ada Uzur Maka Diberi Pahala Penuh Seperti Orang Yang Melakukan Itu Tips Yang Banyak Tidak Tahu Hanya Memainkan Niat Bisa Mendapat Pahala Seperti Yang Mengamalkannya Nah Disini Juga Ada Tips Lain Ini Saya Kasih Tips Tips Aja Ada pun Amalan Seperti Salat Mulai Atau Membaca Al-Quran Itu Sudah Biasa Ada pun Yang saya Jelaskan Disini Tips Agar Pahalanya Lebih Besar Disini Tips Saat Sodakoh Tips Saat Sodakoh Di Malam Malam Akhir Bulan Ramadan Ini Yaitu Dengan Cara Kita Siapkan Setiap Malam Dari Malam 21 Sampai 30 Uang Misalnya Kita Punya Uang 1 Juta Jangan Kita Impact Hanya Di Malam 21 Langsung 1 Juta Karena Kita Tidak Tidak Tau Apakah Malam Paila Itu Terjadinya Pada Malam 21 Atau 22 Atau 27 Atau 30 Kita Tau Makanya Kalau Kita Punya Uang Hanya 1 Juta Maka Kita Bagi Saja 1 Juta Itu Dalam 10 Malam Berarti Satu Malam Kita Infak Saja Kita Sodakoh 1 Kita Sodakoh 1 Juta Karena Siapa Tau Di Malam 21 ini Malam Malam Latul Kodar Otomatis Walaupun Cuman Sedikit 100 Ribu Tadi Tapi Kalau Bertepatan Dengan Malam Malam Latul Kodar Otomatis Pahalanya Itu Dilipatkan Menjadi Seperti Kita Berimpak Lebih Dari 83 Tahun Ya Tentunya Itulah Bagaimana Kita Bisa Memilih Trik Atau Tips Sen